Sejumlah warga di desa Pematang Kecamatan Keragilan Kabupaten Serang menunggu di pinggir jalan sambil membawa berbagai tempat penampungan air setelah mengetahui adanya bantuan air bersih yang dikeluarkan oleh Pore Serang. Mereka pun langsung berebut air bersih yang tiba di desa mereka. Antusias warga mendapatkan air bersih sangat beralasan, karena sejak dua bulan terakhir, air bersih menjadi salah satu kebutuhan sehari-hari yang sangat sulit mereka dapatkan akibat musim kemarau saat ini. Saat ini warga sangat membatasi penggunaan air, bahkan warga mengaku hanya bisa mandi satu kali dalam sehari, bahkan terkadang mereka tidak bisa mandi akibat tidak ada air. Warga saat ini hanya mengandalkan sumur pompa yang jumlah airnya sangat sedikit. Warga pun sangat bersyukur setelah ada bantuan air yang mereka terima. Udah lama apa ya? Dua bulan. Ada dua bulan makanya ya. Selama air kering, pakai keringan apa? Pakai air apa? Iya pakai air sambil juga, cuma keluar sedikit-sedikit aja, Pak. Kadang air galon juga nggak? Iya, kadang-kadang lah. Berarti kadang beli buat kebutuhan masak itu? Iya, beli sama enggak, belum pernah. Untuk mengurangi beban warga, lima mobil tangki berisi sekitar 25 ribu liter air bersih, digirim ke sejumlah titik yang ada di kecamatan Kerajilan. Diharapkan bantuan ini bisa meringankan kesulitan mereka. Berikan bantuan kepada masyarakat berupa bantuan air bersih dalam program Poli Perduih. Dan ini sudah kita laksanakan di beberapa titik, beberapa tempat di wilayah Kabupaten Serang. Dan ini sangat, masyarakat sangat antusias ya, bermanfaat buat masyarakat. Kita berharap bisa membantu beban masyarakat yang memang saat ini banyak wilayah di Kabupaten Serang yang masyarakatnya kekeringan, kurang air bersih karena dampak dari El Nino dan dampak dari Kemarau Panjang. Selain bantuan air bersih, Poli Serang juga sudah membuatkan sumur bor di kecamatan Ponta dan berencana akan kembali membuat sumur di beberapa titik di wilayah hukum Poli Serang. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.